Hai semua Assalamualaikum kembali lagi di channel aku Desti Arisanti Nah teman-teman kali ini aku bikin bolu mau pin tapi keju Nah teman-teman yang penasaran apa aja bahan-bahannya dan bagaimana cara aku bikinnya Tonton videonya sampai selesai Pertama masukkan 150 gram gula pasir kemudian 2 butih telur utuh Disini aku kocok menggunakan whisk ya teman-teman Tunggu sampai gulanya larut ya Nah kalau gulanya sudah larut kita tambahkan 200 gram tape singkong Kemudian tambahkan 120 gram butter atau margarin ya Kemudian dikocok atau diaduk sampai tape singkongnya Tercampur merata ya jangan sampai ada yang menggumpal atau bergerinjil Kemudian tambahkan 250 gram tepung terigu dan 1 sendok teh soda kue kemudian 1 sendok teh Kita kocok atau aduk kembali ya teman-teman sampai semua tercampur merata Ya teman-teman kalau sudah tercampur seperti ini Kita tambahkan 250 ml susu pool cream ya Kemudian diaduk lagi sampai semua tercampur merata ya Nah teman-teman kalau sudah tercampur merata seperti ini Ini sudah jadi ya dan siap untuk kita masukkan ke dalam cetakan Nah selanjutnya disini aku siapkan cetakan atau paper cup Kusus buat kue atau bolu mini ya Nah teman-teman kita masukkan sampai semua kebagian ya Nah disini sudah kebagian Kemudian aku tambahkan topping keju di atasnya Nah teman-teman kita kasih semuanya ya Ya teman-teman disini aku sudah taburkan ya semua kejunya Nah kemudian aku mau open atau panggang Disini aku open selama atau kurang lebih 25 menit atau 30 menit ya Tergantung open kita masing-masing di rumah Aku mau open dengan api atas bawah Dengan suhu 180 derajat celcius Atau sampai matang ya Ya teman-teman sepertinya ini sudah matang ya Kalau sudah matang siap kita angkat Dan ini dia hasilnya Alhamdulillah hasilnya cantik sekali ya teman-teman Nah teman-teman satu resep tadi menghasilkan 9 buah atau 9 cup ya Tergantung cup atau paper cup masing-masing Karena disini saya adanya yang agak besar Jadi hasilnya ada 9 buah Nah teman-teman disini aku nyoba satu ya Nah sengaja tadi saya panggang selama 30 menit Karena saya sukanya yang agak gosong-gosong gitu ya teman-teman Tapi ini gak pahit sama sekali Ini rasanya enak banget teman-teman Teman-teman boleh coba ya Nah gimana teman-teman Gampang kan cara bikinnya Selamat mencoba Nah teman-teman yang belum gabung di channel ini Mohon bantu like dan subscribe Wassalamualaikum Selamat menikmati Terima kasih telah menonton!